Halo di Otul TV, kembali lagi kami menyapa kalian semua sampai memberikan update terbaru seputar otomotif hari ini. Suzuki kembali memperkenalkan sebuah skutik terbarunya pada tahun 2024. Suzuki SkyDrive Sport 2024 resmi hadir dengan penampilannya yang semakin sporty. Sebuah skutik entry level dengan mesin berkapasitas 113 cc. Motor berkotaan ini hadir dengan penampilannya yang sporty dengan garis desain yang meruncing dari depan hingga belakang. Ditambah lagi dari segi banderol harga yang ditawarkan terbilang sangat terjangkau. Jika dilihat dari segi penampilannya, memang Suzuki SkyDrive Sport ini merupakan Suzuki Next 2 yang masih dijual di Indonesia. Suzuki Next 2 sendiri pertama kali hadir di Indonesia pada bulan April 2018 silam, dan hingga sekarang memang belum mendapatkan perubahan desain maupun penambahan fitur. Begitu juga dengan Suzuki SkyDrive Sport yang jika dilihat dari segi desain, fitur, dan spesifikasi sendiri seperti sama persis dengan Suzuki Next 2 yang beredar di Indonesia saat ini. Dari segi penampilan, Suzuki SkyDrive Sport 2024 masih tetap menggunakan garis desain yang meruncing, terutama pada bagian depan. Lihat bagian samping headlamp yang meruncing, sayangnya untuk lampu utama masih menggunakan bohlam malogen. Lampu sein depan masih menjadi satu dengan kompartemen lampu utama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Di bagian tengah, tampak deck atau pijakan kaki pengendara yang tergolong cukup lebar dan panjang untuk sebuah scooting entry level. Motor yang satu ini juga masih menggunakan bodi yang terbilang cukup kecil layaknya sebuah motor perkotaan lainnya. Sementara itu, di bagian belakang juga tidak kalang kuncing dengan lampu, belakang minimalis. Jika dilihat secara keseluruhan, memang sahang motor sangat mirip dengan Suzuki Next 2 yang masih beredar di Indonesia. Dari segi situr, Suzuki SkyDrive Sport 2024 masih tergolong sangat standar sebagai sebuah scooting entry level. Motor ini memang belum mendapatkan upgrade fitur yang berbeda. Panel meter masih menggunakan tampilan analog hingga sistem penjayaan sepulunya program malogen. Suzuki Motor Philippines menghadirkan tiga varian warna untuk order 2024, yakni Metallic Mid, Stellar Blue, Titan Black, dan juga Candy Jackal Green. Sedangkan untuk harga, Suzuki SkyDrive Sport 2024 dijual sebesar Rp 70.900 peso Filipina atau sekitar Rp 19,2 jutaan rupiah. Peralih ke bagian spesifikasi, Suzuki SkyDrive Sport 2024 masih tetap menggunakan mesin berkapasitas 113 cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi silinder tunggal, SUHC, 4 langkah, 2 katup, dan perpentingan udara. Sedangkan untuk performa, mesinnya sendiri tetangga puncak 6,7 kW atau stara dengan 9,10 PS pada 8.000 RPM. Untuk torsi puncaknya mencapai 8,5 Nm yang dirai pada 6.000 RPM. Rangka Suzuki SkyDrive Sport menggunakan underbone tubular yang dikombinasikan dengan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang tunggal samping. Untuk sistem pengereman, depan sudah menggunakan cakram, sedangkan rem belakangnya masih tromol. SkyDrive Sport juga sudah menggunakan bantu plus berdiameter 14 inci, baik roda depan maupun belakang. Dari segi dimensi, motor ini memang terlihat cukup kompak layaknya sebuah skutik perkotaan. Ketinggian tempat duduknya bahkan tergolong cukup rendah, yakni 740 mm saja. Sedangkan untuk beras Suzuki SkyDrive Sport 2024 hanya 93 kg dengan kapasitas tanggi bahan bakar 3,6 liter. Nah, bagaimana menurut Sobat SiOtoTV mengenai Suzuki SkyDrive Sport 2024 tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video terbaru dari SiOtoTV yang selanjutnya.